Intro Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia Kami membahas tentang yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling panjang, paling kaya dan sebagainya Dan pada video kali ini kami akan memberikan informasi untuk kalian semua Yaitu tentang permasalahan 10 air terjun yang paling besar di dunia versi yang paling Namun sebelum itu silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu Supaya kami bisa berkembang di kemudian hari Terima kasih Di posisi ke 10 ada air terjun Jog dari India Jog Fals yang diciptakan oleh sungai Sarapati Dengan airnya jatuh dari ketinggian 253 meter Menjadi salah satu air terjun tertinggi di dunia dan juga di negara India Sebelum musim hujan, Jog Fals hampir tidak bisa dikenali Hanya dengan sepasang tetesan air yang menetes di tebing Tapi selama musim hujan air terjun hidup dan bahkan melebihi kaiter Fals di Guyana Dalam hal ketinggian dan juga volume Sehingga tidak salah apabila bertengger di posisi ke 10 Dan menjadi objek wisata dalam dan luar negeri Selanjutnya di posisi ke 9 ada air terjun Hwang Gwosu di negara China Hwang Gwosu menjadi air terjun terbesar di posisi ke 9 Dengan luas 77,8 meter atau 255 kaki Dan luas 101 meter, 330 kaki Hwang Gwosu adalah salah satu air terjun terbesar di Asia Dan menjadi bagian dari 18 air terjun di daerah sekitarnya Tingginya mencapai 77,8 meter Walaupun tidak terlalu tinggi Namun air terjun ini menjadi salah satu surga Bagi para wisatawan, para pecinta air terjun Di posisi ke 8 ada air terjun Gwosu dari Islandia Gwosu menjadi salah satu air terjun ganda Setinggi 32 meter di sungai putih atau Vita Menjadi salah satu tempat wisata paling populer di Islandia Aliran sungai dari hujan, reguler dan limpasan glasial Terutama di musim panas Membuat volume terbesar air terjun ini turun di Eropa Untuk ketinggian air terjun ini Yaitu diperkirakan mencapai 32 meter Walaupun tidak tinggi Namun keindahannya sangat luar biasa Sehingga wisatawan sangat betah di lokasi tersebut Di posisi ke 7 ada Detian Falls Perbatasan Cina dan Vietnam Air terjun Detian terletak di perbatasan antara dua negara Yaitu Cina dan Vietnam Keberadaan air terjun Detian merupakan perbatasan terbesar Keempat antar negara berupa air terjun setelah Niagara, Victoria dan Iguazu Karena berbagai konflik perbatasan antara kedua negara Kawasan ini baru saja dibuka untuk pariwisata Keindahan alamnya luar biasa Sangat indah sekali Walaupun tingginya hanya 30 meter Akan tetapi air terjun ini sangat luas sekali Dan masuk di posisi ke 7 sebagai air terjun terbesar di dunia Di posisi ke 6 ada Nil Biru di Etiopia Dikenal dengan sebutan Tis Iset atau air merokok di Amarik Aetijun Nil Biru Terletak di sungai Nil Biru di utara Etiopia Walaupun sebagian besar air sekarang dialihkan ke bendungan listrik Namun Nil Biru mempunyai pemandangan indah dan salah satu tempat wisata paling terkenal di Etiopia Walaupun tingginya tidak terlalu tinggi Yaitu kurang lebih hanya sekitar 42 meter Akan tetapi luasnya termasuk dalam kategori Air terjun terbesar di dunia gas sampai sekarang ini dan berada di posisi ke 6 Selanjutnya di posisi ke 5 ada Kayutor di Guyana Kayutor Vals terletak di sungai Potaro di tengah hutan hujan Guyana Dan menjadi salah satu air terjun paling kuat di dunia Rata-rata 663 meter kubik per detik gas Dengan ketinggian 226 meter atau 741 kaki Kira-kira 5 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara Dan sekitar 2 kali ketinggian air terjun Victoria Sehingga air terjun dengan ketinggian 482 meter tersebut Masuk ke air terjun yang paling besar di dunia di posisi ke 5 Di posisi ke 4 ada air terjun Angel atau Angel Vals Atau air terjun Angel di Taman Nasional Canaima, Venezuela Bukan hanya menjadi air terjun terbesar Namun juga air terjun tertinggi di dunia Dengan ketinggian mencapai 970 meter gas Waktu yang direkomendasikan untuk mengunjungi air terjun Angel Yaitu pada bulan Juni sampai Desember Air terjun Angel termasuk destinasi wajib Apabila kita berkesempatan mengunjungi Venezuela Dengan tingginya yang sampai 1283 meter menjadikan Air terjun ini bukan hanya air terjun terbesar Namun tertinggi di dunia di posisi ke 4 Di posisi ke 3 ada air terjun Niagara Perbatasan antara negara Kanada dan Amerika Serikat Merupakan air terjun yang paling terkenal di dunia gas Dan Niagara Falls tetap di antara kota kembar air terjun negara Ontario Kanada dan air terjun Niagara, New York, Amerika Serikat Niagara Falls sebenarnya adalah 3 air terjun berbeda Yaitu American Falls, Bridal Field Falls, dan Horsehouse Falls Dimana air terjun ini mempunyai ketinggian tidak terlalu tinggi Yaitu hanya sekitar 90 km Namun luasnya sangat luas Sehingga masuk ke posisi 3 sebagai air terjun terbesar di dunia Di posisi ke 2 ada air terjun Victoria Yaitu berada di perbatasan Jimbabwe dan Zambia Victoria Falls merupakan air terjun Victoria yang ada di antara Jimbabwe dan Zambia Mempunyai tira air terbesar di dunia Airnya menggelontor ke dalam jurang sangat dalam Sehingga sungainya tampak hilang Dalam lubang penuh kabut tingginya Yaitu sekitar 885 meter akan tetapi mempunyai luas yang sangat keren Yaitu kurang lebih 1.708 meter Sehingga berada di posisi ke 2 sebagai air terjun terbesar di dunia Lalu di posisi pertama ditempati siapa guys Ternyata air terjun Iguazoo Yang berada di perbatasan Brazil dan Argentina Salah satu keajaiban alam dunia guys Iguazoo Falls terletak di perbatasan antara kedua negara tersebut Sistem air terjun terdiri dari 275 sungai Iguazoo Mayoritas air terjun tingginya sekitar 64 meter Atau 210 kaki yang paling mengesankan Dari deretan air terjun di Iguazoo Falls Yaitu Davis Trot yang berbentuk U Setinggi 82 meter guys Walaupun hanya mempunyai ketinggian Hanya sekitar 195 meter guys akan tetapi Iguazoo luasnya sangat luas sekali guys Sehingga tidak salah apabila mempunyai luas sampai 700 meter lebih Dan berada di posisi pertama sebagai air terjun terbesar di dunia Jangan lupa guys subscribe channel kami Untuk mengikuti video menariknya akan kami publish setiap hari Terima kasih